Intro Selamat datang para sahabat ternak di modul cara membangun kandang ayam boiler tipe close house dalam waktu 1 bulan Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang cara pemasangan guling pad Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara pemasangan perangkat air minum Pada kandang yang saya buat kali ini, perangkat air minum terbuat dari pipa kotak dengan panjang tiap lonjur pipa adalah 4 meter Di mana tiap satu lonjur pipa berisi 13 buah nipel air minum Sebagaimana bisa kita lihat, dengan lebar kandang 6,5 meter, saya membuat 3 jalur pipa air minum Agar setiap ayam mudah mengakses minumannya Air minum yang akan digunakan untuk pemeliharaan ayam boiler ini diambil dari sumur yang dibor pada bagian sisi luar kandang Air sumur tersebut kemudian dihisap oleh pompa air melalui saluran pipa untuk masuk dan ditampung ke dalam 2 buah tandon Tandon-tandon ini masing-masing memiliki kapasitas 200 liter Sehingga totalnya memiliki kapasitas 400 liter Setelah air minum tertampung di dalam tandon, kita bisa memasukkan vitamin atau obat-obatan ke dalam tandon Atau membiarkan air minum murni untuk kemudian dialirkan ke seluruh bagian kandang sebelum diminum oleh ayam-ayam yang berada di dalam kandang Demikian video pembahasan tentang pemasangan perangkat air minum di dalam kandang close house Di video berikutnya, kita akan membahas tentang cara merakit genset sendiri agar hasilnya murah Sampai jumpa di video berikutnya